Itu yang dia tengok, makanya aku milih diam aja biar kalian yang mendekat, kata Kak Rian Ada tangan yang mengambil kepala, ah bukan sih, orang-orang itu Hei wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini Oke wajah dia, di hari kamis ini Nadi akan kembali menceritakan sebuah cerita atau pengalaman horror dari Wawa semua Terima kasih banyak yang sudah mengirimkan pengalaman-pengalaman horror kalian Baik melalui email atau direct message Instagram Sudah hampir semuanya aku baca dan sampai saat ini nih ha tanggal berapa ini? Pokoknya masih tanggal 13 April lalui pertama puasa Dan hingga sampai sekarang masih banyak juga yang nge-DM bahkan nge-email aku soal pengalaman horrornya Terima kasih banyak sekali lagi, aku bakal baca satu-satu Dan di hari ini aku akan membacakan 3 pengalaman horror yang menurut aku paling epic Thank you sekali untuk kalian 3 narasumber yang sudah membagikan cerita dengan sangat rapi, tersusun Sampai aku bisa mendapatkan vibe menyeramkannya gitu loh Wak So biar gak usah berlama-lama aja, aku langsung masuk aja ke ceritanya ya Check it out! Yang pertama cerita dari Mas Fahrizal Ahmad Jadi Wak ceritanya ini adalah tentang pengalaman horror Mas Fahrizal ini yang biasanya dipanggil Ari Pada saat dia ini mendaki sebuah gunung Wak Nah kejadian ini terjadi pada tahun 2012 Dimana Mas Ari beserta teman-teman seorganisasinya sewaktu SMA Berencana untuk mendaki gunung Sinabung Wak di Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara Nah pada saat itu Wak Mas Ari ini lagi masa ujian akhir semester gitu di kampus dia Tapi Mas Ari tetap berniat nih untuk mendaki ikut sama kawan-kawannya Karena memang Mas Ari udah cukup lama lah gitu gak mendaki gunung terakhir kali dia Daki gunung tahun 2009 Dan pendakian ini adalah pendakian kedua Mas Ari Wak ke gunung Sinabung Nah singkat ceritanya mereka semua udah sepakat lah kan untuk mendaki di hari Sabtu Mereka ada 10 orang Wak Pertama Mas Ari Teman seangkatan Mas Ari yaitu Izmi, Hafiz, Leo, Fai Senior Mas Ari Kak Rian, Kak Gus Junior Mas Ari Ucok, Alfi, dan Christian Bersepuluh nih mereka berencana untuk naik gunung Sinabung ya Nah rencananya hari itu mereka pergi hari Sabtu dari Medan jam 5 sore Tetapi karena Mas Ari dan Izmi temannya itu menyusul Wak Jadi dia ini pergi terakhir Kan masih ujian kan Jadi gak sama rombongan 8 yang lain lah gitu Sementara 8 teman yang lainnya itu pergi sesuai rencana Wak Nah dari Medan Wak menuju ke kabupaten Tanah Karo itu sekitar kurang lebih 2 jam perjalanan lah gitu Dan untuk menuju ke jalur pendakian itu masih lagi Wak memakan waktu kurang lebih 45 menit lah Nah di kaki gunung pendakian itu Wak adalah sebuah danau namanya Danau Lau Kawar Dan disini biasanya semua pendaki selalu mendirikan tenda untuk beristirahat Termasuklah kawan-kawan yang 8 orang Mas Ari ini Mereka mendirikan 1 tenda disana sembari menunggu kedatangan Ari sama Izmi Kan mereka menyusul atau berdua Dan akhirnya Mas Ari sama si Izmi ini sampai lah itu di Lau Kawar sekitar jam setengah 9 malam Dan setelah itu mereka baru melanjutkan perjalanan pergi ke buncak mendaki malam Wak Jalan pada saat itu sepi kali kata Mas Ari Dan pada saat itu juga Mas Ari sama Izmi kawannya itu yaudah bawa perlengkapan seadanya aja Wak Hanya membawa tas mendaki, jaket, sama sepatu gunung Baju yang mereka pake aja tuh ha masih baju ujian, baju putih celana hitam Betul-betul habis selesai ujian langsung cus mereka kunjungin kawannya di Lau Kawar itu Dan kata Mas Ari pendakian ini juga merupakan prepare yang paling seadanya lah gitu ha Dah lanjutkan lah mereka perjalanan itu Nah jam 11 malam nyawa barulah mereka mulai mendaki Pendakiannya pada saat itu dipimpin oleh seniornya Mas Ari yang bernama Kak Gus Sebelum berangkat mereka berdoa bersama-sama dulu kan Dah barulah itu berjalan Sampailah akhirnya mereka sampai di shelter satu Wak Mereka istirahat bentar Nah disini Wak mereka mulai menggunakan formasi berjalan beriringan Nomor 1 seniornya Kak Gus yang berjalan paling depan Ini kalian ingat ya urutannya ya Nomor 2 si Ucok Nomor 3 Hafiz Nomor 4 Izmi Nomor 5 Rian Nomor 6 Alfie Nomor 7 Fai Nomor 8 Christian Ari nomor 9 Dan yang terakhir Leo Wak Urutan ke 10 Dan 10 orang nih jalan beriringan lagi Dan sebelum melanjutkan perjalanan Wak Kak Gus nih yang paling pertama tuh bilang Wak nanti setiap 15 menit kita berhitung ya Mulai dari aku sampai Leo yang nomor 10 Sebut aja nanti barisan kalian Kata kawan-kawannya oke siap Kak katanya Nah terus Kak Gus bilang Kalau nanti pas berhitung angkanya pas ya bagus Tapi kalau gak sampai 10 Ayo nih kita cari nih Berarti ada yang kurang kan Kita cari sama-sama Mana tahu ada yang ketinggal ke belakang Dan kalau memang ada yang ketinggalan langsung teriak pakai kode Woy kayak biasanya gitu Nah itu kalau misalnya kurang Tapi kalau misalnya berlebih Diam aja ya Jangan tengok-tengok belakang Jalan aja terus Kakak-kak Gus Wak Dan ini sebenarnya bukan pertama kalinya Kak Gus bilang hal kayak gini Wak Hampir di semua pendakian Bareng sama Kak Gus ini ya Pasti amanat Kak Gus selalu itu Kata Mas Ari Dan selama itu juga gak pernah Wak Ada kejadian hitungan berlebih gitu Selama itu Dah semua udah denger amanat Kak Gus Jalan lah gitu kan Mereka lanjut mendaki Dari shelter 1 Menuju shelter 2 Sesampainya di shelter 2 Mereka istirahat lagi Mereka mulailah kan untuk memakan beberapa logistik Nah udahnya kawannya si Ari Mas Uco ini mau buang air kecil Dia bilang lah ke Alvi kawannya Kan wewak kawannya lah Aku mau tipis katanya Nah bigilah yuk lah yuk Berdua sana Tiba-tiba wak Entah kenapa mereka balik di kerobongan Sambil berlari Ngapa kalian wey Kata gitu kan ditanyakan kawannya Abis itu mereka bilang Itu si Uco waktu lagi mau buang air Aku dengar ada suara daun sama ranting yang kayak diinjak gitu bang Kayak ada yang berjalan gitu Terus bang pas aku liat sekeliling aku liat ada sepasang mata gitu Menyalang mengarah ke arah kami katanya Spontan lah dari situ aku bilang Cok Cok cepet Cok Ada mata jalan yang oke tadi cepet Kok buang airnya kata si Alvi kan Udah lah habis itu si Uco itu birit-birit juga lah Kabur mereka kerombongan Nah waktu mendengar hal itu Kak Gus cuma tersenyum aja wak Dia bilang Oh mungkin itu cuma binatangnya wak Udah udah gak usah takut kali kalian Katanya gitu Tapi waktu Alvi melihat ekspresinya si Kak Gus nih Kayaknya Tidak nih lagi ada sesuatu Karena ekspresinya berbeda gitu wak Dahlah kan akhirnya udah Baca-baca doa aja Kita lanjut lagi ya nih Keselter tiga Kata Kak Gus Nah disini nih wak Baru kejadian yang tidak pernah dibayangkan oleh Mas Ari pun terjadi Mereka masih dengan formasi yang sama wak ya Yang di ke-10 Leo Yang di 9 Ari Yang paling awal Kak Gus gitu ya Nah waktu lagi jalan keselter tiga tuh Kak Gus bilang Hitung Ketanyakan Kak Gus mulai Satu Uco Dua Habis tiga Dan seterusnya Nah tiba di gilirannya Mas Ari 9 katanya kan Balik ke kawan belakangnya ya si Leo 10 Kata dia gitu Masih lengkap itu pikir Mas Ari Oh yaudah Pas kita nih A-10 Tapi wak gak lama Aku merinding Tapi wak Gak lama setelah Mas Ari mikir Oh ya pas ya Tiba-tiba Mas Ari nih mendengar dengan jelas 11 Dengan suara yang lirih kali wak Langsung lah itu Seketika Mas Ari merinding nih Sama kayak aku padahal siang bolong ya nih Tiba-tiba Leo kawannya di belakangnya langsung megang tas si Ari Dari belakang Set Digoyangkan ya pelan Ari diam aja wak Bingung juga dia kan Apa aku salah dengar tadi ya Nah karena Mas Ari nih pegang tasnya gak ngerespon si Leo pun dipukul kepala si Ari dari belakang Ih kau gitu Di peletok kepala dari belakang Mas Ari pun mau nengok ke belakang juga lah kan Betul wak Waktu Mas Ari nih balikkan kepala yang melihat ke arah Leo Leo kawannya bilang Jangan Udah kok Jalan terus Tengok ke depan Jangan tengok belakang Tapi kau dengar kan Tadi ada yang bilang sebelas Nah Ari yang sambil langsung lihat belakang Eh lihat ke depan Dia cuman Iya wak aku dengar gitu kan Terus Leo bilang Dia ada di belakang aku wak Aku gak tau dia siapa Tapi langkahnya jelas sekali terdengar sama aku Jalannya agak pincang katanya Bilang cepat Kak Gus takut aku Kata Leo Akhirnya Ari pun bilang lah ke Christian kan Di depannya nomor delapan Wak wak Leo ada dengar Nomor sebelas ini Bejalan di belakang dia Nah ternyata si Christian juga dengar Iya iya aku dengar juga selu kau Kata gitu Emang ku aja Nah udah lah Bebanian lah ini bertiga ini kan Tiba-tiba Kak Gus yang di depan bilang Aman di belakang Leo Katanya Nah Ari Christian sama Leo pun Eh emang tau orang itu Aman kak Kata Leo Tapi kak Tiba-tiba suara Leo ini terputus wak Ragu gitu loh Dia mau melanjutin perkataannya atau tidak gitu Kan gak boleh langsung dibilang kan Langsung lah Kak Gus nyaw Dah woy aku tau kok Aku juga dengar Kata Kak Gus Tadi si Ucok juga udah bilang sama aku Dan aku rasa juga semua dengar Kata Kak Gus kayak gitu kan wak ya Udah akhirnya mereka semua diam aja nih Besepuluh ini Diam aja wak Ya gak tau lah dia harus ngomong apa gitu Dan menurut pengakuan Mas Ari Selama Mas Ari ini mendaki sama Kak Gus nih ya Baru inilah terjadi Apa yang selama ini dia bilang Sebelum menggunakan afirmasi berhitung itu Yaitu Kalau berlebih Diam saja Ya betul Diam lah itu mereka sepuluh semuanya Udah akhirnya jalan lah itu wak Si Leo pun jalan aja lah dia kan Kayak gimana lagi Sesampainya di siang tertiga Suara langkah itu pun Baru menghilang wak Mereka beristirahat lah disana kan Mereka kembali mengeluarkan logistik Suasana pada saat itu sangat hening wak Gak tau harus ngomong apa gitu Pada takutan juga semua Tapi kan gak boleh diceritain katanya disana kan Udah aja pas lagi kumpul kayak gitu Kak Gus bilang Leo kau mau tukar tempat Katanya Leo yang di belakang ini Ah boleh lah kak Gak nyaman aku di belakang itu katanya Terus Kak Gus bilang Siapa yang mau di belakang Izmi kau mau katanya Izmi bilang gak lah kak Leo tukar tempat aja sama Ari Katanya Ari yang dengar itu yang terkejut Gak mau lah aku Aku gak terlalu takut sebenarnya wak Tapi aku gak nyaman aja Kalo misalnya di belakang diikuti suara orang padal Gak ada apa-apa Kata dia Eh kata si Ari Terus kawannya Ari si Fai Tiba-tiba Aku aja wak yang paling belakang Kata dia gitu Oke Fai ya Tukar tempat ya sama si Leo Aku paling belakangnya lah Kata bagus Oke siap wak Dah yuk kita lanjut lagi Dah tukar tempat ya Si Leo tempat Fai Fai belakang si Ari Atau nomor 10 Akhirnya pendakian pun dilanjutkan wak Menuju ke shelter 4 Dan merupakan shelter terakhir sebelum apuncak Dan shelter 4 ini disebut dengan pandan Nah dari pandan menuju puncak sinabung itu Harus mendaki bebatuan gitu wak Bebatuan cadas yang cukup tegak lurus gitu lah Kemiringannya Dan selama perjalanan menuju ke shelter 4 ini Kak Gus tetap menyuruh mereka ini untuk berhitung Dan biar kalian tau Selama itu juga Selama mereka berhitung Angka 11 Maaf Tetap mereka denger wak 1, 2, 10 11 Hitung lagi 1, 2, 10 11 Gitu Masih aja wak ngikutin mereka dari shelter 3 ke shelter 4 Nah terus apa kabar si Fai? Nah waktu itu mas Ari ini tau wak Kalau Fai itu memang orangnya pemberani Ari pun udah lama kenal dan tau sifatnya si Fai ini Karena memang Fai ini cukup penasaran lah Dengan hal-hal yang kayak gitu Dan alasan dia memilih yang paling belakang itu Itu Ari juga udah paham dan betul aja memang wak Tiba-tibanya waktu lagi jalan itu Ri Kata si Fai kan Dari urutan 10 Kok tau yang di belakang ini? Si sebelah-sebelah sini Kata si Fai kan Sambil lagi jalan tuh Terus mas Ari bilang Heh lanjut elah Fai gak usah gila-gila kau katanya Jangan tengok belakang ya Kata si Ari kan Terus kata si Fai wak Nggak aku tengok Ari denger itu wak Serius kok Fai? Fai jawab Iya loh Kok masih denger suara jalannya gak? Gak lagi sih Kok apain dia kok bigi? Kata mas Ari kan Terus kata si Fai Bigi Berat kali nih tasku Mas Ari mikir matilah Dalam pikirannya kan Berat wak Tasnya si mas Fai Tiba-tiba terdengar nih orang teriak Wah yang paling belakang Ganti ya Kenapa? Kata gitu Ari dan Fai yang mendengar teriakan itu Langsung terdiam Mereka berjalan Eh mereka berjalan Mereka berhenti berjalan tuh Dan tanpa mereka sadar Mereka udah cukup jauh Ternyata tertinggal Sama 8 orang yang lain Terus kata Ari Udah lah wak Jalan aja lagi yuk Kan kau sama aku Baca doa aja kita Kata mas Ari kan Udah lah Fai terus lah jalan wak Dan dia tetap mengelut Orang tasnya berat kali Dan Ari juga bingung Harus berbuat apa Mau tengok ke belakang aku takut Dan hal ini juga lah Yang membuat mereka tuh Tertinggal jauh tuh ke belakang Nah sadar kalo si Ari sama Fai ini Gak ada di rombongan Kak Arian Salah satu senior dari si Ari ini Kembali lagi nih Untuk melihat kondisi Ari Dan Fai yang memang tertinggal ke belakang Disusul nih sama Kak Arian Ditemani sama si Izmi Nah pada saat Kak Arian sama Izmi ini Sudah bisa melihat Ari dan Fai Tiba-tiba langkah mereka terhenti Kak Arian langsung balik badan Dia diam gitu di tempat Pada saat jarang mereka udah deket kali tuh Sama si Ari dan Fai Diam dia kan Langsung diturunkannya center Dah lanjut pelan-pelan aja lah Fai kok masih sanggup Kata Kak Arian Sanggup Kak sanggup Tapi berat kali tas kunihan Dah tinggalkan aja tasmu Jangan lihat kemana-mana Kau tinggalkan Kau lepas tas itu Kita jalan Lurus aja Jangan tengok kemana-mana Kata Kak Arian Udah lah akhirnya Fai langsung Ditinggalkannya Tas dia disana Langsung lah mereka pergi tuh Nyusul rombongan yang Eh 7 batik 6 orang di atas itu Yang udah jalan di depan sana Dan disini Wak Terjadi lagi hal yang betul-betul menyeramkan Dimana Kak Arian Izmi Ari sama Fai Berempat ikan Tetap berjalan sesuai dengan jalur yang ada Dan di tengah hutan itu Wak Mereka terus mendengar suara Sesuatu yang berlari Bukan satu suara tapi Tapi kayak suara langkah Kaki anak-anak Yang lagi bermain kejar-kejaran Tapi gak ada sosoknya Dan gak lama setelah itu Izmi langsung melihat sekilas kan Ke arah kepohonan di atas Kalian tau apa yang ditengok Izmi Dia kaget Spontan Dia berhenti sebentar Wak Dan hal ini juga dilihat sama Ari Ari yang memang berada di belakang Otomatis juga lah ngelihat ke atas Kenapa sih kawan ini Tertegun ngelihat ke atas Betul aja Ari Lihat ada Tiga kuntilanak Sedang terbang Mengikuti pendakian mereka itu Ya Allah Dan yang ngelihat itu Wak Bukan Ari sama Izmi aja Kak Arian Sama Fai pun nengok Pada saat itu mereka Macam mana mau lari Gak bisa lari Udah mereka akhirnya berusaha tenang Gak panik Wak Bisa kan kalian bayangkan perjalanan kalian Ditemani sama tiga kuntilanak Yang terbang di atas kalian itu Dari pohon ke pohon Ya Allah ini padahal siang bolong loh Kenapa merindik Dan udah lah Mereka baca-baca doa Jadi berempatnya kan Wak ya Udah jalan Sampai lah Kira-kira mereka sampai di shelter empat Gangguan dari tiga kuntilanak itu pun Belum hilang Sehingga cerita mereka pun Sampai Wak Di puncak Besepuluhnya Dengan selamat Dan langsung menikmati matahari terbit Dan pada saat itu Kak Gus Melarang mereka untuk bercerita Kejadian yang mereka alami Selagi memang mereka berada di tengah gunung Kan katanya peraturannya memang itu kan Sampai mereka pun Turun dari gunung Nah sesampainya lagi Di Danau Lauka Warta Di Wabaru Si Fai-Iwa cerita Fai yang tasnya berat kali Terus tasnya ditinggalin Dia bilang lah kan Aku waktu itu penasaran kali Mau lihat ke belakang Soalnya berisik Terganggu Udah tau di belakang gak ada orang Tiba-tiba ada suara Kerta 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 Gitu Sampai berjalan ke kaki pincang Eh Bunyi emponnya Dan akhirnya betul aja Ditinggalin sama si Fai ke belakang Wak Apa yang dia lihat Dia melihat Ada sosok pria Yang sedang tersenyum Dan sebelah pergelangan kakinya patah Dan dia berjalan seperti menyeret Sebelah kakinya itu Muka pria itu aja Hancur Wak Kata si Fai Hancur sebelahnya tapi Terus yang hancur itu Meluarin belatung Jelas ku tengok Terus pas aku kembali nengok ke depan nih Wak Saat itulah tas aku jadi terasa berat Makanya ku senggol si Ari Dan gak sampai situ aja Wak Biar kau tau ya Ria Waktu aku nengok ke depan itu Pas tas aku udah berasa berat ini Aku juga nengok Ada tangan Ari Tangan di atas kepala kau Yang kayak berusaha ngeraih Kepala si Ari dari atas tuh Aku nengok Kata si Fai Dan mendengar cerita itu Kak Rian sama Izmi pun Membenarkan sosok itu Wak Kalian masih ingat kan Kak Rian sama Izmi yang waktu mau menyusul Mereka berdua terdiam sejenak Itu yang dia tengok Makanya ku milih Diam aja biar kalian yang mendekat Kata Kak Rian Ada tangan yang mau ngambil kepala Kau kata si orang-orang itu Nah dah lah kan Itulah sharingnya dari si Fai Dan menurut Kak Gus nih Suara langkah anak-anak Bermain kejar-kejaran Yang mereka dengar itu Itu adalah suara orang Bunian Katanya Wak Yang penasaran dengan Kehadiran mereka bersepuluh ini By the way juga menurut Mas Ari Cerita orang Bunian itu Memang biasa Wak Didengar di Gunung Sinabung Dan gak orang Bunian itu aja Kuntilana yang nemenin mereka tuh Aku di Lana Petiga itu Mereka-mereka ini juga penasaran Sama si Gerombulan Be-sepuluh ini Karena apa? Karena sosok angka sebelas Yang mengikuti mereka Sejak di tengah perjalanan Menuju sel tertiga Kuntilana ini penasaran Nama si Tanu Belakangnya Habis itu mereka berempat Yang diganggu Bisa gak kalian bayangkan tuh Padahal Be-sepuluh Be-sepuluh ini diganggu semua Tapi untungnya lah ya Kawan-kawan Mas Ari Beserta Mas Arinya Selamat itu Naik turun gunung Dan dari cerita ini juga Kata Mas Ari Ini merupakan pengalaman terhoror Yang pernah dia rasakan Dan aku waktu membaca itu Kayak Zrn Zrn Kalian aja pasti merinding Dengan ini kan Kalian bayangkan lah we Gak satu dua orang Yang denger sebelas Semuanya Gak satu orang Yang ningung-ngungutil Bila anak terbang Di atasnya Berempat Gak satu orang diganggu Sama orang ke sebelas Di belakang gitu Ada dua sih Leo sama Pai Thank you sekali Mas Ari ceritanya Dan itulah pengalaman Dari Mas Fahrizal Ahmad Atau Mas Ari Terima kasih Mas Ari Sudah menambahkan Koleksi cerita kami Kalau kalian punya pengalaman juga Yang tidak kalah menyeramkan Pada saat mendaki gunung Boleh Wak Langsung email aja Nanti kita bacain Insya Allah Sekarang ya Sudah mulai merinding Jangan dulu lah nanti Masih ada dua cerita lagi nih ya Kita lanjut ke cerita kedua Check it out Oke Wak Jadi pengalaman horor kedua ini Berasal dari cerita Mas Chandra Yuri Wiryaduta Soal makam gembar keramat Wak Dan ini merupakan pengalaman mistis Mas Yuri beserta teman-temannya Dan menurut klipnya Mas Yuri Ini berdasarkan kisah nyata Yang tidak dibunggui sama sekali Wak Nah jadi ceritanya Mas Yuri Di kota tempat dia tinggal ini Memiliki geng gitu lah Tapi bukan geng motor Wak Tapi ya boleh dikatakan Kayak teman-teman ngumpul gitu lah Nah beberapa dari mereka ini Ada yang Indigo Atau Indigo Nah dari hal itu Mereka ini sering lah kan Waktu lagi ngopi-ngopi bareng Tiba-tiba senyap Dikasih kode nih Kalau ada yang ngawasi mereka Kayak gitu lah kan Memang nasib punya kawan Indigo Nah dari hal-hal kayak gitu Terbersit lah pikiran mereka Untuk melakukan wisata mistis Wak Lebih tepatnya Mereka mengunjungi tempat yang dikatakan keramat Hanya untuk memuaskan hasrat mereka Untuk bertemu dengan makhluk tak kasat mata Pada saat itu mereka pikir ya agak aneh sih Karena itu mereka hanya ingin melakukan pembuktian saja Gak ada detain mereka tuh kayak gini Yang rame-rame nge-vlog Atau posting-posting di sosmed gitu kan Wak Atau bahkan ada yang live gitu Untuk kegiatan-kegiatan mistis ini Mereka enggak Mereka hanya mendokumentasi seadanya Dan untuk pengalaman mereka saja gitu Dan akhirnya mereka sepakat Untuk memulai aktivitas wisata mistis ini Di setiap malam Jumat Legi Nah mereka sepakat Akhirnya Mas Yuri ini pun Pamitlah ke orang rumah Kemamanya untuk sekedar ngopi ya Mak Dan mungkin nanti aku bakal nginep Di rumah temanku Namanya Mas Mahfud Dan pada saat itu Mas Yuri membawa pocket kamera Dan HP Nokia E63 Wak Yang di charge penuh tuh semuanya Nah malam itu Sesampainya Mas Yuri di rumah Mas Mahfud Wak Betul mereka ngopi-ngopi bentar lah gitu kan Dan rencananya mereka akan menuju Ke makam kembar Di dekat rumah Mas Abu Temannya Mas Yuri ini Nah Mas Yuri Temannya Dian Mas Ferry Mas Mahfud Mereka berempat ini Masih menunggu kabarnya Mas Abu Yang memang masih ada tamu di rumahnya Dan FYI juga Wak Mas Abu ini dikenal Bisa mengobati orang-orang Yang terkena gangguan mistis Wak Kayak guna-guna Dikirimi santai Dikirimi makhluk halus Dan beberapa hal-hal mistis lainnya lah gitu Nah mereka ngopi lah ini kan Di rumahnya Mas Mahfud Nunggu kabar Mas Abu Nah tepat jam 11 malam Wak Mereka pun diminta Untuk pergi ke rumah Mas Abu Karena Mas Abu bilang Pergilah Wak Kesini udah balik tamu aku gitu Nah jarak dari rumah Mas Mahfud Ke rumah Mas Abu ini Sekitar 2,5 km Wak Nah pada saat itu Mereka melewati jalan raya Masuk ke jalan desa Yang memang membelah sawah Dan di samping jalan desa itu Wak Terdapat sungai yang besar kali Yang di pinggirnya Banyak rimpunan bambu liar Nah di lingkungan mereka Wak Anggapan kalau malam Jumat lagi itu Malah lebih horor Lebih wingit lah Daripada malam Jumat Kliwon Malam Jumat Woton Dan hal ini sudah mereka ketahui Pada saat mereka masih kecil Dan menjelang tengah malam Kayak gitu Mereka berempat ini Naik lah 2 motor Saling berboncengan Mereka melewati jalan desa Yang bersebelahan Dengan rumbun Bambu tadi tuh Wak Suara gesekan Bambu-bambu yang tertiup Anggin itu Sontak membuat Mereka agak Begit ngeri dikit lah Dan saat itu Penerangan jalan desa tuh Nggak ada sama sekali Wak Cuman motor mereka aja lah tuh Wak Dan sesaat kemudian Tiba-tiba angin berhenti bertiup Dan betul-betul sunyi kali malam itu Wak Makin lah kerasa horornya Dan nggak lama kemudian Mereka masuk tuh Ke area perkampungan Rumahnya Mas Abu Pada saat itu Mereka juga sempat melewati Makam keluarga yang kecil Yang disebelahnya itu Ada pos kambling Wak Dan disebelahnya lagi Ada masjid Yang memang masih dalam Tahap pembangunan lah gitu Nah di pos kambling ini Ada satu orang laki-laki tua Yang sedang duduk gitu Wak Nah mereka berempat pun menyapa lah kan Misipa gitu Dan bapak tua ini Cuma membalas dengan berdehem Cuma gitu aja Nah yang mereka lihat itu jelas Wak ya Memang orang tua Lagi duduk di pos kambling Kenapa mereka bilang jelas Karena pas di depan pos kambling itu Ada polisi tidur Yang terbuat dari kayak Tali jangkar kapal yang tebal gitu lah Wak Yang memang dibiarkan melintangi Jalan desa pas dekat pos kambling itu Karena itulah Mereka kan harus memperlambat Jalur motornya Dan barulah dari sana Mereka dengan jelas sekali Melihat sosok laki-laki tua itu Di pos kambling itu Dan mereka berempat nengok ya Jalan lagi lah mereka Sesampainya di rumah mas Abu Mereka pun dipersilakan masuk Tapi mas Ferry Wak Dia masih diam tertegun lah gitu Di dekat motor Nah terus mas Abu bilang Fer masuk lah Dan mas Abu dengan agak sedikit Berjingkat gitu Langsung lah Memasuki ruang tamunya mas Abu Kenapa Fer kok tadi gak langsung masuk Kata mas Abu kan Enggak mas Eh kalian tadinya apa-siapa di pos kambling Kata mas Ferry Awalnya aku gak liat apa-apa loh Terus belum melanjuti Udah ditimpal nih sama kawan yang lainnya Jangan mulai-mulai lah mas Fer Dipotong sama mas Yuri kan Nah terus mas Abu nyawet Lah kalian udah disambut Mbah Brojo kah? Katanya Sopo ibu mas Kata Dian Mas Brojo itu sesepuh kami Dia yang babat alas kampung sini Dan makamnya di ujung kampung Yang tadi kalian lewatin tuh ha Kata mas Abu Eh temenan tamas Kata mas Yuri kan Agak ngeri tuh Terbayang waktu memang si mbah di pos kambling itu Membalas permisinya dengan berdehem tuh ha Iya yur Beliau biasanya memperlihatkan diri Di makam itu Atau di pos kambling Kalo memang niat kalian masuk ke desa ini baik Biasanya keliatan ya kayak mbah-mbah lanang gitu Tapi kalo niatan kalian jelek Atau bahkan kalian dalam kondisi kotor Lagi ngumpat gitu ha Biasanya mbah Brojo itu menampakkan dirinya Dengan wujud yang serem Entah itu pocong Atau apalah gitu Kata mas Abu Nah terus ditimpal sama Dian Loh kan kan Aku wes Niro Wong iku mau yur Kamu selopo di Sopo Kata Dian Nah mas Yuri bilang lah Kan aku pamit Permisi numpang lewat Ian katanya Nah terus mas Abu nanya ke mas Ferry Terus kamu ngeliat apa mas Ferry Kalian tau mas Ferry bilang apa? Pocong mas Aduh aku ngeri kali mas Dan tadi si pocong itu Ngikut mas Di belakang motorku Aku ngeliatin dari spion Kata mas Ferry wak Oh alah bener mas Barti Sampain mau misu-misu ta Pas masuk jalan desa tadi Kata mas Abu Iya mas Lawung peteng no Dan disebelah ada barungan Aku takutnya kena pegal Gak kepikiran mas Aku bakal diliatin gitu Jelas mas Ferry kan Oh alah ya weh Sudah udah gak apa-apa Weh samgep aja tadi tuh Sambutan kalian masuk sini ya Kata mas Abu sambil ketawa wak Jadi bedo aku ya Ya gitu Dah denger jawaban mas Abu Mereka agak sedikit terhibur lah gitu wak Senyum-senyum kecil lah gitu Kecuali mas Mahfud Yang memang pandangannya dari tadi Masih mengarah ke jendela Ruang tamu Di rumahnya mas Abu Terus langsung ditimpa Lama mas Abu Nah gimana? Tetap jadi nih kita mau ke makam gembar itu Belum apa-apa Kita udah disambut Kayak tadi tuh lho Agak ragu nih wak Mas Yuri Yowes Kalo kalian ragu Mending gak usah aja Kata mas Abu wak Alah Yuriur kau ini Belum apa-apa wis Ketakutan Sia-sia lah kita udah sampe disini Kata Dian wak Yowes Oke aku manut kalian Wai Kata mas Yuri wak Oke nek jadi Kita satukan dulu nih Tujuan kita untuk masuk ke makam keramat itu Tujuannya mau ngapain Sekarang aku tanya satu-satu ya Tujuan kalian apa Kata mas Abu wak Aku penasaran mas Katanya makam itu horor Banyak kali yang makan tumbal Sering ada kecelakaan di jalan raya depan Makam gembar itu Kata mas Yuri Dia nampi Podo mas aku juga penasaran Terus mas Ferry bilang Aku ya penasaran juga Mas sehoror apa Mas Mahfud Aku ikutan aja lah mas Alasan atau tujuan kalian ini Yang kayak gini Ini salah nih Jangan sekali-sekali kita masuk Nek tempat keramat itu Hanya untuk melepaskan penasaran Yang ada nanti kita celaka Kita akan diperlihatkan Bentuk-bentuk mereka yang aneh-aneh Energi kita kuih diserak Yang ada nanti disana bakal pingsan Kalian semua aku Sing repot Kata mas Abu wak Sing penting tanamkan niat Dalam hati kalian dari sekarang Tujuan kita kesana Hanya untuk membuktikan Kebesaran yang kuasa Allah SWT Yang telah menciptakan segala Bentuk makhluk di dunia ini Baik yang bisa dilihat langsung Ataupun tidak Kata mas Abu wak Oh gitu ya mas Oke Siap-siap Kita gak penasaran Kita cuma mau lihat Bagaimana wujud makhluk lain Ciptaan Allah Kata dia Wess ya Yang penting intinya Kalian hanya berniat Untuk melihat tanda Kebesaran Allah SWT Kalau sudah fix Ayo nih kita doa dulu Dan insya Allah Aku bakal bikin Kalian akan lebih peka lagi nih Terhadap kehadiran mereka Kata mas Abu Dan akhirnya mereka semua sepakat Bacalah doa wak Rame-rame Pada saat itu Mereka cuma melirik nih Satu sama lain Dan kemudian mas Abu Menyentuh kepala mereka Satu-satu Set-set gitu Pake tangannya Dingin wak rasanya Akhirnya mereka berangkat lah itu Menuju ke makam keramat itu wak Dan pada saat itu Mereka tidak melewati Jalan desa Yang biasanya mereka lewati Waktu menuju ke rumah mas Abu wak Bigi ya Berlima mas Abu Mas Mahfud Mas Ferry Mas Yuri Dian Mereka berlima pun Berjalan bersama nih Beriringan Di tengah kegelapan malam Dan menyempatkan Untuk berhudu terlebih dahulu Di surau Dekat rumahnya mas Abu Mereka melewati kampung Yang memang udah sunyi Senyap kali wak Kampung mati Memang katanya Kalau tiap malam Jumat lagi wak Kondisi kampung pada saat itu Memang sepi Pasti sepi Karena kan bagi mereka Malam itu kayak horror kali lah Mungkin kan Kira-kira mereka menyusuri lah Kampung Dan sampai pada akhirnya Melewati makam keluarga Nah makam keluarga itu wak Berada di tepian sawah Dan setelah dari makam keluarga itu Mereka kembali lagi melewati sawah Ada pekarangan warga Gitu kan Nah di pekarangan warga inilah wak Tiba-tiba Jantungnya mas Yuri Degup 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 Kencang Karena mas Yuri berasa kayak Ada yang ngikutin gitu wak Dan ngawasin mereka dari segala arah Akhirnya mas Yuri meminta izin nih Sama mas Abu Untuk memotret pekarangan itu Mas Yuri kan bawa itu candy kan Dan pada saat itu Mas Abu memperbolehkan wak Asal Setelah kamu memotret Jangan langsung dilihat Hasil jepretannya ya Wess potret aja Motret-motret wak Tapi jangan langsung dilihat Oke siap mas Katanya gitu Mas aku motret ya Yuh Motret cekrak Gitu Dan betul wak Ini nih Hasil jepretannya Mas Yuri Mas Yuri pada saat itu Gak tau ini apa Atau itu cuman Hayalan ilusinya Mas Yuri aja Tapi yang jelas Mas Yuri melihat ada Something kayak Makhluk bertaring gitu Gimana menurut kalian Setelah liat foto ini Apakah ini makhluk Atau ini adalah efek Dari daun pisangnya Buat kalian yang indis Kalian boleh nilai sendiri Komen lah Langsung di bawah Terus gak foto itu aja wak Ada juga nih ya Dan sampai saat ini Mas Yuri gak berani confirm Kalau itu tuh Poci atau pocong Tapi pas mas Yuri Habis motret ini wak Tiba-tiba suara Raman Terdengar Dari dalam pekarangan itu Gitu Katanya disuruh naikin Brightness gadget Kalau biar jelas ini Nah ini cobalah Kalian tengok sebelum Dan sesudahnya Hmm Udah lah itu Dua foto yang tertangkap Pada saat mas Yuri Memfoto Wisata mistis mereka Baru dua Masih ada lagi wak Tenang Sampai akhirnya mereka Tiba wak Di makam keramat Yang dimaksud Pada saat itu Mereka gak lewat Gapura depan wak Memang ada gapura lah Mungkin disitu kan Akan tetapi mereka Lewat dari arah belakang Dan betul wak Sampainya mereka disitu Udah berasa kali mistisnya Karena mereka berasa Bukan cuma berlima aja wak Kayak udah rame gitu Sesak dada mereka tuh Dan karena mereka Berempat mas Ferry Mas Mahfud Mas Yuri Sama Dian Ini takutnya ada Di ujung kepala wak Mas Abu pun Akhirnya mengajak Mereka berdiskusi Wes Ini kalian udah pada Takut kapit toh Ini kita mau lanjutin Atau kita balik aja Mereka diem tuh wak Gak ada bisa ngomong apa-apa Dan biar kalian tau Waktu diskusi ini Mereka duduk Di sebelah tempat Taruh keranda mayat Nah ini foto ini Waktu mereka lagi berdiskusi Kalian bisa lihat kan Orbsnya banyak kali Dan sekali lagi Pada saat itu Mas Yuri Cuma diperbolehkan Untuk shoot-shot aja kan Gak dibolehin sama sekali Sama mas Abu Untuk melihat Hasil jepretannya itu Baru sadar ya pas udah balik Dan akhirnya setelah Pertanyaan mas Abu itu Ditanyakan Mereka berempat itu Pun memutuskan Untuk Oke mas kita lanjutkan Saja jelajah ini Nah tapi pada saat itu Mereka masih tetap duduk Di rumput-rumputan Samping rumah keranda mayat itu wak Karena pada saat itu Yang dirasain sama mas Yuri Si Dian Mas Mahfud Mereka udah lemesnya gitu Kayak udah Ntar dulu lah mas Istirahat dulu lah gitu Seketika tiba-tiba Setelah perolah Mas Perry wak Beteriak dia ngumpet Betul lagi-lagi Mas Perry ini mengumpet Jatet Cangkrik Pocong ikut Pocong katanya Sambil nunjun-nunjun ke arah Pemakaman bagian belakang Pemakaman yang tadi Mereka lewati itu wak Sponten lah mungkin Mas Perry seking kaget ya kan Cek Nah melihat ekspresinya Mas Perry Mas Yuri cuma bisa tertegun Si Dian udah mulai ketakutan Malah ada nangis Dian Dumas Wesulah mulih-mulih Katanya Dia melas lagi tuh kan Sama mas Abu Dan entah kenapa wak Kemudian Seberkas sinar merah Langsung merangkak Naik ke atas Pohonan yang rindang Ada fotonya ini Coba kalian tengok Apa gak lemes langsung Kekibadan mereka Waktu itu wak wak Gak cuma dipoto aja Mereka nih kok langsung Ada merah-merah jalan Di atas pohon itu Dan melihat hal ini Mas Abu pun langsung Mengajak mereka untuk berdoa Supaya mendapatkan Kekuatan lebih Untuk bisa melanjutkan Jelajah malam itu Doa selesai Mereka pun kembali Diajak sama mas Abu Untuk kembali Memantapkan niat Jelajah mereka Yaitu untuk membuktikan Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan melihat Semua makhluk ciptaannya Dan seketika setelah itu Wak Lirih-lirih Mereka terdengar Ada suara gamelan Dari kejauhan Gamelan kayak Ludruk Jawa Timuran Gitu lah wak Yang alunannya kayak Lagu atau Kidung Madura Kata mas Ayuri Dan sampai saat ini Masih terngi yang jelas Alunan gamelan itu Sama mas Yuri Wah Dan gak cuma suara itu aja wak Gak cuma suara gamelan aja Mas Yuri tiba-tiba mendengar Ada suara-suara orang Yang bercakap-cakap Di tengah alunan gamelan itu Semakin lama Semakin dekat Suara-suara orang itu wak Langsung lah kan Mas Yuri ngelirik nih Ke arah mas Abu Mas Abu tau kan Kalau memang mas Yuri ini Masih mau tren ke segala arah Pada saat itu langsung Hop Jangan foto dulu Kata mas Abu Setelah suara gamelan itu Terasa semakin mendekat wak Tapi Suara orang bercakap-cakap Itu udah mulai memudar Terus dia bilang mas Boleh lah mas saya foto lagi ya Katanya Dan betul Ini yang tertangkep Bisa kalian bayangkan kan Suasana pada saat itu Udah genting kali wak Mas Ferry udah mendengus-dengus Biar kalian tau Kayak ada yang berusaha Meminjam Raga mas Ferry itu ha Mas Mahfud sama mas Abu pun Langsung menenangkan mas Ferry Dan yang pasti Membacakan selawat Dan ayat kursi Nah mas Yuri ini nunduk Di pegangan Tangan sama Dian Dan mas Abu Berbesar supaya kalian tetap fokus ya Kalaupun mau ngomong Ngomongnya pelan-pelan aja Gak usah hiraukan Gak adaan yang ada Kalo mau motret Motret lah sana Dah di foto lagi tuh Sama Mas Ferry Eh mas Ferry Mas Yuri Yang ditangkap nih memang cuman opsi Tapi ambiencenya Waktu disana tuh loh Kata mas Yuri Gak usah lah kita yang ada disana Kita yang denger ceritanya Ya udah merinding-rinding kali nih Aku sebindekan kaki Takut aku Dingin kaki aku deh wak Kalian tengok lah Itu foto opsi yang banyak kali Nah melihat situasi ini Suasanya memang udah Lumayan chaos tuh wak Mas Abu pun akhirnya menyarankan mereka Untuk Wes Udah lah mulai wak Balik aja Akhirnya oke mas siap Kami siap pulang Dah balik lah itu kan mereka Mereka pun berjalan Tetap beriringan Di tepi sawah wak Dan sampe suatu ketika Nihat jaketnya mas Yuri Itu kayak ada yang narek gitu Dari belakang Mas Yuri langsung bisik Ke mas Mahfud kan Mas ini ada yang narek nih Jaket aku Mas Mahfud bilang Wes jangan dihiraukan Usapin telapak tanganmu Dengan bagian luar telapak Ngelus lah itu Ke kepala belakangmu Kata mas Mahfud kan Akhirnya diturutilah Sama mas Yuri Usapnya lah itu kan Kepala belakangnya Dan karena memang mas Yuri Ini masih kepo Siapa yang narek jaket aku Ditinggoknya lah ke belakang Dan disitulah wak Dia melihat Ada seonggok Makhluk Berbalut Kain putih Kecoklatan Yang lusuk kali Dengan wajah yang Gosong Kalian tau itu apa kan Tau Pocong Mas Yuri gak mau Kelewatan momen itu kan Diambil itu handphone E63 nya itu Diarahkannya ke sana Langsung di jepret ya Tapi entah kenapa wak HPnya mas Yuri ini Tiba langsung Kerestat sendiri Pada saat itu udah gak Dipeduliinnya lagi Dia setengah berlari gitu lah Menuju ke rumahnya Mas Abu kan Mas Yuri berharap Semoga ketangkep ini Udah disimpannya lagi Dan akhirnya mereka berlima pun Sampai di rumah mas Abu Dengan selamat Dan langsung lah Mereka membahas Apa yang mereka alami Di malam itu Dan yang pasti dilanjutkan Dengan melihat Hasil jepretannya mas Yuri Dan memang hasilnya Ada beberapa yang cuma Sebatas orbs aja Dan ada beberapa Penampakan-penampakan Yang lain itu Nah terus apa kabar tuh Foto pocong Yang ada di HPE 63 nya mas Yuri Dan biar kalian tau Foto itu Sampai saat ini Masih tersimpan Sama mas Yuri Tapi entah kenapa Sampai saat ini Juga handphone Mas Yuri itu Masih belum bisa Dinyalakan wak Dan gak bisa dicabut tuh Memory card nya kan Gak ada Mungkin memang tersimpan Di memori internal Handphone nya kali ya Gak bisa nyala Handphone nya di cas Terus gak bisa nyala Rusak Oke wak Jadi tuh tadi Pengalaman super menyeramkan Dari perjalanan Lima sekawan ini Serem banget gak sih Aku baca ini Jujur yang aku Kehebohan kali tuh Ini lah kisahnya mas Yuri Tuh Lagi jalan Belum apa-apa Dan nengok kakek tua Kawan lain nengoknya pocong Sampai disana Rame-rame Dengar suara gamelan Dengar suara orang rame Rene nampak pocong Muka lusuk Nampak merah-merah Api terbang Gak merinding Dan juga di hari itu Setelah mereka berkumpul Di rumahnya mas Abu Gak ada yang berani balik Karena mereka itu Masih berasa Kayak diikutin lah gitu Bahkan sampai di rumahnya Mas Mahfud Yang jaraknya 2 km Dari makam teramat itu Ketika mas Yuri ini Mencoba memotret aja lah ya Potret asal sedir Ruang tamu Masih ada opsnya Kayak masih diikutin Mereka depan pintu Sama dalam rumah Dan sekali lagi Aku mengucapin Terima kasih banget Untuk mas Chandra Yuri Yang sudah bersedia Menceritakan Pengalaman horor Yang super menyeramkan Ini kepada kami Dan bagiannya juga Mas Yuri sudah pernah Menyampaikan treat ini Di twitternya Dan dari beberapa nama Yang aku sebutkan tadi Kecuali mas Yuri Yaitu mas Ferry Mas Abu Mas Mahfud Dian Itu adalah nama samaran Bukan nama sesungguhnya Dan melalui video ini Aku ingin menyampaikan Rasa turut berbela sungkawa Karena mas Ferry Dan Dian Sudah menutup usia Dan jadi aku harapkan Tolong kirimkan doa Untuk mereka berdua Dan mereka meninggal Bukan karena hal ini Tapi memang karena ada penyakit Mas Ferry Dikarenakan mah akut Dan Dian karena komplikasi Semoga ruang mereka berdua Diterima di sisi Allah SWT Dan ditempatkan Di sisi orang-orang beriman lainnya Amin Ya Rabbul Alamin Oke Wak Dan cukup merinding Satu lagi lah Yang terakhir Oke Wak Cerita terakhir Yang tidak kalah menyeramkan Ini berasal dari Wawa aku Yang berasal dari Malam Jawa Timur Dan sebenernya Mbak yang menyampaikan Cerita ini tuh Gak ada ngirimin pesan Untuk menyamarkan namanya Tapi aku tuh kayak Gak enak hati Karena setelah aku baca Ceritanya tuh kayak Bisa dikatakan Aib lah gitu Wak Dari keluarganya Jadi mohon maaf ya Mbak Mbak pasti tau Kalo misalnya cerita kamu ini Akan aku up Tapi aku gak mau ada Kesalahpahaman Karena cerita ini Ada sedikit mengandung Aib dari keluarga Mbak ini gitu loh Menurut aku Jadi aku samarkan aja Nama mbak ini Jadi mbak Sisi ya Jadi Wak 5 tahun yang lalu Mbak Sisi ini Hamil anak pertama Kebetulan pada saat itu Memang sudah memasuki Usia kandungan 6 bulan Nah karena pada saat itu Posisinya mbak Sisi ini Ikut suami Dan suami ini Masih tinggal dengan neneknya Jadi disini Nenek mertuanya mbak Sisi ya Dan rumahnya itu Masih belum Kayak selesai pembangunannya Gitu Wak Mbak Sisi dan suaminya lah Yang akan membangun rumah itu Nah di rumah inilah Wak kisah horor pun terjadi Nah jadi Wak rumah ini Terletak kurang lebih 700 meter Dari lokasi wisata Nah diantara Deretan rumah tetangga Yang bisa dikatakan Megah-megah ini Adalah rumah nenek Suaminya mbak Sisi ini Yang masih terbuat Dari bambu gitu Wak Suatu malam Tepatnya di malam Jumat Saat suaminya mbak Sisi ini Baru pulang kerja Di sore hari Tepatnya pada tanggal 12 Mei tahun 2016 Lalu jam 5 sore Suami mbak Sisi ini pulang lah kan Dari kerja Mbak Sisi pun langsung Menyiapkan makanan Dan selesai makan Mereka pun bergegas lah itu Untuk pergi ke masjid Untuk melakukan sholat berjamaah Nah sepulang dari masjid Mereka berdua pun ngobrol lah itu Di ruang tamu Nah disitu Neneknya suami mbak Sisi ini Bisa dikatakan Mohon maaf Udah agak rentan Wak Nah terus Di jam setengah 9 malam Mereka berdua ini pun Bergegas lah kan Untuk masuk kamar Beristirahat Nah gak lama setelah itu Mbak Sisi pun berpamitan lah kan Untuk tidur duluan nih Karena kan perutnya udah makin besar Jadi gampang lelah kan Wak Nah terus Di jam 11 malamnya Tiba-tiba mbak Sisi ini Terbangun di pelukannya Sang suami Nah tidak seperti biasanya Mbak Sisi ini memilih Untuk tidur di samping kanan suami Biasanya di sebelah kiri suami nih Wak Nah di jam 11 itu Sesaat sebelum mbak Sisi ini Membuka mata Wak Mbak Sisi merasa ada sesuatu Yang memeluk suami mbak Sisi Dari belakang Dimana mbak Sisi melihat Ada tangan yang lewat Di depan matanya mbak Sisi Untuk memeluk suaminya mbak Sisi Dari belakang itu Jadi kan dia hadapan-hadapan Bangun dia di pelukan suaminya Sekali dia terbuka Ada tangan Dekat leher suaminya itu Dan pada saat mbak Sisi Udah betul duluan Buka mata kali tuh Wak Secara tiba-tiba disitulah Wak Mbak Sisi melihat Ada tangan yang terselip Di leher sang suami Mbak Sisi Berwarna merah Darah Dan saat itu mbak Sisi Langsung membelakakan matanya Ke arah lehernya sang suami tuh Wak Dan disitu mbak Sisi melihat Dengan jelas ada sosok wanita merah Dengan mata yang sangat merah Rambutnya terurai panjang Terus senyum lebar ke mbak Sisi Kalian bayangin lah Aduh jangan dibayangin adeku Bayangkan astagfirullah Gitu Dan gak sampai situ aja Dilanjutkan lagi Sama ketawa khas Bakuti Kayak gitu Ih Dan melihat hal itu langsung Mbak Sisi terperanjat Menangis lah Dia sejadi-jadinya Wak Tapi pada saat itu Entah kenapanya Di pikirannya mbak Sisi Itu tuh bukan setan Melainkan kayaknya Suami aku ini Bawa cewek lain Ke rumah gitu Udah jelas Tak ada merah Buka merah mata merah Panjang rambut Kayak gitu Udahnya ketawa yang kunti Mbak Sisi waktu itu mikir Gak setan Wak Tapi cewek lain Yang dibawa sama suaminya Kenapalah pula mbak Sisi Bisa berpikir kayak gitu Nanti ngok bini Terjatuh nangis-nangis Suaminya terbangun Lakan Ngapa deh Ada apa deh Mbak Sisi langsung Lakan dengan sesenggukan Dia jawab Ada wanita tadi mas Wanita merah Yang ngelonin mas Dari belakang Meluk mas Dari belakang gitu Ditinggok kan Gak ada deh Gak ada Kamu mimpi Kamu mimpi Katanya Disitu gak mbak Sisi Ketakutan Suaminya pun ketakutan Dan langsung lah tuh Diambilnya selimut Ditutupnya itu Apa badan istrinya Ditidurinnya lagi Supaya tidur kan Nah terus Wak Keesokan harinya Mbak Sisi tuh gak berani lah Tuh cerita ke siapa-siapa Tapi nenek suami mbak Ismi Yang memilih untuk bercerita Terlebih dahulu Apa kata neneknya Duh Tadi malam itu ya Di kamar mbak Mbak liat ada pocong Gede banget Sampai nembus genteng Mbak ketakutan Sambil manggil Duh Duh Nama suami mbak Sisi ini loh Tapi gak ada yang datang Sampai akhirnya pocongkuin dulu Dia jalanin deh Dada mbak Mbak ambil kan Gelas di pinggir tempat tidur Mbak lempar kuih pocongnya Pas mbak lempar Langsung menghilang Nanti tolong ya Cuciin selimut mbak Soalnya basah Gara-gara air tadi malam Ke mbak Sisi Cerita kayak gitu neneknya Nah mbak Sisi denger itu Terkaget lah kan Padahal tadi malam Masih ingatkan mbak Sisi Nangis sejadian-jadiannya Beteria dia Tapi kok mbak gak nanya Kenapa aku beteria Berarti mbak gak denger dong Suara tangisan mbak Sisi Padahal rumah Eh rumah kamar mereka Kiri kananan Dan sama wak Sebaliknya mereka berduapun Mbak Sisi sama suami Tidak mendengar suaranya mbak Pada saat memanggil Dul-dul tadi tolong Dahlah kan itu keanehan Pertama tuh Yang mbak Sisi rasakan Terus wak Dua minggu berselang itu Mereka semua Sudah melupakan lah Kejadian malam itu Tepat juga di malam Jumat tanggal 26 Mei Tahun 2016 Mereka lagi-lagi Mendapatkan teror wak Nah malam itu Sekitar jam setengah Satu pagi Suami mbak Sisi ini Terbangun Kena alarm Yang memang dia setel Untuk nonton bola wak Dan tanpa Semua tahuannya mbak Sisi Dah beranjak lah kan Suami mbak Sisi Dari tempat tidur Pigi dia keluar nonton Terus tiba-tiba wak Telinganya mbak Sisi ini Dibuat kayak bedengung gitu Ngiiiing Gitu kayak suara Radio kehilangan sinyal Dengar suara kayak gitu Mbak Sisi yang tertidur Dibukailah kan matanya Suara apa ini Dan kalian tau Pada saat Mbak Sisi membuka matanya Dia melihat Ada dua Kuntilan Yang satu Warnanya hitam Dia lagi melayang-melayang di atas kamarnya Eh di atap kamarnya mbak Sisi Yang satu lagi warnanya putih Duduk di atas lemarinya sambil ngayun-ngayunkan kaki Terus ketawa lagi dua-duanya Mbak Sisi waktu itu wak Aduh saking teperanjatnya gak bisa dia ngeluarkan suara untuk manggil suaminya tuh ha Dan bahkan nih wak keadaan rumah pada malam itu kayak gak ada kehidupan Gak ada suara tipi, gak ada suara lakinya heboh nonton mulang Gak ada Nih ya biar kalian tau 10 menit wak 10 menit lamanya mbak Sisi itu tertahan melihat dua sosok penakutkan tadi Kalian pikir 1 menit aja kalian macam mana rasanya ini 10 menit Gak bisa ngapa-ngapain Cuma bisa doa aja itu kan mbak Sisi Gak hilang-hilang wak setan itu 10 menit itu gak hilang Tetep disitu sambil ketawa yang satu ngayun-ngayun kaki Yang putih, yang hitam terbang-terbang di atasnya Kalian bisa bayangin gak sih astagfirullahaladzim mbak Sisi nasibmu ya Allah Dan selama itu juga mbak Sisi terus berusaha Untuk memanggil dan berteriak sekuat tenaga manggil mamanya Baru sampai akhirnya ya mbak Sisi berhasil mengeluarkan kata Ibu katanya Seketika kedua setan itu pun baru lenyap Barulah itu suaminya dengar istrinya berteriak Langsung dia hampirin ya istrinya kan Nah baru dari situ juga mbak Sisi dengar suara lakinya lari Suara tipi Sebelumnya gak denger apa-apa Dahlah ditanya sama suaminya Kamu kenapa lagi dek? Kenapa dek? katanya Nah pada saat itu mbak Sisi memilih untuk tidak menceritakan hal itu Karena dia gak mau menimbulkan kepanikan Kayak 2 minggu yang lalu tuh akhirnya mbak Sisi bilang Mas aku cuma mimpi buruk mas Katanya Tapi jelas lah wak perasaan itu makin membuat mbak Sisi panik Kalian pikir aja Udah lah kan karena mbak Sisi ngerasa udah gak baik-baik aja nih Kalau disini Kesokan paginya mbak Sisi pun meminta lah sama suami mas Kita tinggal di rumah orang tua aku aja Yuk mas Katanya Bah nanti biar aja sementara ditemani sama ayah ibumu dulu Ya weh selatih aku juga kasian liat kamu kayak ini Dan setuju lah itu wak Sama istri Eh sama istri sama suami mbak Sisi kan Mertuanya mbak Sisi sama nenek suami mbak Sisi ini pun setuju Untuk sementara dulu nih mereka berpisah Terus mbak Sisi ini pun pulang lah kan Ke rumah orang tuanya mbak Sisi Nah di rumahnya mbak Sisi Kamer mbak Sisi sendiri pun terlihat tenang kali Wah gak ada gangguan sama sekali Dan sampai menginjak lah usia kandungan 7 bulan Dan orang tuanya mbak Sisi pun menyarankan Untuk mengadakan acara tingkep Atau istilah jawa yang artinya prosesi 7 bulanan Tuhan Sudah lah dilaksanakan lah itu kan ya Acara tingkep itu Sampai acara berlangsung Tidak ada gangguan sama sekali Alhamdulillah lancar wak Nah pada saat malam harinya tuh Saat semua bapak-bapak di sekitar rumah Udah selesai ngaji Udah selesai makan Mereka semua berbincang-bincang lah itu Di ruang tamu Ada juga yang di dapur Nah mbak Sisi yang pada saat itu Sudah selesai membantu Untuk menyelesaikan Meja dan piring-piring Duduk lah itu kan Sama ibunya Adeknya Suaminya Disitu juga adalah beberapa keluarga Yang lagi berkumpul Di dapur Tuhan Terus tiba-tiba Suami mbak Sisi ini ngomong Masih ingat kan kamu Soal yang kamu dihantui Di rumahnya nenek Aku baru dapet cerita Dari bapakku deh Kalau ternyata Kamar yang ditempati Sama mbak Sisi itu Itu dulunya bekas Kamar pak Deku Yang sekarang lagi Kerja di luar negeri Kamar itu deh Dulunya dijadikan Kamar dukun Nah pak Dek ini memang sering deh Memanggil ada beberapa Roh-roh gitu lah Untuk perawangan Dan pak Dek juga Membuka praktek dukun Di sana Untuk ngirimin santet Untuk ngirimin lintri Atau melet-melet orang Dan juga nomor togel Dek Itu udah terjadi Bertahun-tahun yang lalu Tapi pak Dek ini lupa Ngebuang semua makhluk halusnya Main pergi aja Terus Dek kata yang di sebelah rumah Atau kayak orang tetua Di kampung suaminya ini ha Kalau rumah nenek ini Dibongkar Atau dilakukan Renovasi besar-besaran Makanya itu Dek Kenapa juga aku heran Rumah ini tuh harus Direnovasi gitu Nah mendengar cerita dari suami Mbak Sisi Semuanya kaget Terutama ibunya Mbak Sisi Karena kan tau Anaknya gak pernah berbagi cerita Soal Mbak Sisi yang dihantui Sama wanita merah tuh Karena kan takut Kalau udah papa Cucu dia Ya kan Anak dia kenapa-napa Nah terus disana kan ada Kakeknya Mbak Sisi juga Terus kakek Mbak Sisi bilang Dol Manggil ke suami Mbak Sisi kan Besok kamu pergi ke Kali Atau ke sungai Ambil air yang dari sumbernya Satu ember Terus bawa ke kakek Nanti biar kakek kasih doa Supaya kamu sama istri Gak digangguin lagi Kata si kakek Nah betul lah Keesokan harinya Suami Mbak Sisi pun Langsung menuruti kata-kata kakek Mbak Sisi Dia pergilah itu ke sungai Dia ambillah air sumber itu Dan dimasukkan ke dalam botol plastik Terus didoakan lah itu Sama si kakek Kemudian Mbak Sisi Sama suaminya meminumnya Dan suami Mbak Sisi juga Memberikan air tersebut Kepada neneknya Karena kan neneknya juga Ikut diganggu kan Dan sisa dari airnya itu Disiram lah Di sekitar rumah neneknya Suami Mbak Sisi Dan dari situ Alhamdulillah Rumah agak tenang Nenek suami Dan Mbak Sisi juga sekarang Sudah jarang wak Melihat hantu lagi Di rumah itu Dan sampe Mbak Sisi Melahirkan anak pertama beliau Mbak Sisi masih tinggal Di rumah orang tuanya Mbak Sisi Dan selama Mbak Sisi Menyusui anaknya Mbak Sisi ini Sampai saat ini wak Entah kenapa Mbak Sisi Jadi lebih peka Terhadap makhluk halus Dan hal ini pula lah Yang membuat Mbak Sisi Terbiasa tuh Dengan penampakan-penampakan mereka sekarang Sampai jadi kebiasaan wak Saking seringan Nengok makhluk halus tuh wak Tapi melihat hal itu Mbak Sisi cuma mengucapin Permisi atau bahkan Assalamualaikum gitu Udah gak ada takutnya lagi Alhamdulillah Jadi itulah pengalaman Mbak Sisi Soal kamar bekas praktek dukun ini Wak serem ya Pak Danyi pun satu Dan mau pergi bersihkan lah Dulu itu tempatnya Tapi Alhamdulillah Mbak Sisi Beserta adik kecilnya Baik-baik aja Sang suami juga neneknya Baik-baik aja Dan terima kasih sekali lagi Mbak Sisi Sudah berbagi cerita disini Sorry ya Aku samarkan Namamu disini Karena aku takut Soalnya soal praktek-praktek dukun itu Kan sensitif ya Oke wak Jadi itu tadi Rangkaian 3 cerita unggulan Yang aku rasa Wah ini epic Harus aku ceritakan duluan nih Dari wawa aku Thank you ya wak Mas Ari Mas Yuri Mbak Sisi Terima kasih Sudah menambah koleksi Cerita horror kami Dan yang jelas Buat kalian yang masih Mau mengirimkan cerita-ceritanya Boleh langsung email aja Ke Nattheomars.gmail.com Dengan subjek Kisah hororku Nanti semoga Bisa aku sampaikan Di bulan depan Berarti Aku belum tau sih Ini bakal dirutinkannya Dua minggu sekali Atau satu bulan sekali Karena kalo seandainya Asik cerita-cerita Dari kalian aja Nanti aku gak ada kerjanya Nyari cerita horror ya kan Kita seling-selingkan aja lah Supaya gak bosannya wak ya Dan yang jelas Sekali lagi aku mengucapin Terima kasih banyak Buat kalian yang sudah Mengirimkan cerita-cerita horror kalian Dan yang pasti Sampaikan cerita kalian ini Secara rapi Berurutan Jelas gitu ya Supaya bisa mempermudah aku Untuk menyampaikan cerita ini Kepada wawak yang lain Oke Selamat berpuasa Bentar lagi buka Selamat berbuka Kalo kalian nontonnya Waktu udah mau sahur Selamat sahur Kalo kalian nontonnya Di tengah-tengah hari Tahan puasanya Ya Gitu Oke wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak Yang sudah menonton Kalo kalian suka video ini Klik like-nya Sampaikan ide dan saran-saran kalian Untuk video selanjutnya Di DM Instagram aku Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tau Kalo aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe wak Supaya kalian sama-sama tau Informasi menarik Dan menegangkan dari channel aku See you on next video wak Bye 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 Terima kasih.